Aduh ada durian, ada durian, belum matang masih mentah. Hanya di supermarket ini saudara yang ada buah-buahan ya, buah-buahan kayak durian, kayak kelapa muda di bawah ini, kayak kelengkeng. Jadi supermarket ini super lengkap untuk mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Saudara, kali ini saya lagi berada di kota Jeddah, tepatnya di daerah supermarket Luluk ya. Dan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua, dari kota Jeddah ini, seperti apa sih supermarket Luluk ini yang menjual buah-buahan Indonesia. Dan hanya supermarket ini yang menjual buah-buahan Indonesia, salah satunya seperti durian dan juga ada manggis, ada rambutan. Dan pada intinya di supermarket ini, banyak buah-buahan Indonesia yang dijual di sini. Dan kali ini saya ingin ajak kalian semua untuk masuk ke supermarket ini, agar kalian juga tahu seperti apa supermarket yang menjual buah-buahan Asia ini ya. Silakan tonton video ini sampai selesai ya. Namun sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua dari kota Jeddah ini. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kalian semua, Allah mudahkan berkat umur dan haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang saya akan masuk ke supermarket Luluk ini ya. Itu supermarketnya, saya akan masuk ke sana. Di supermarket ini saudara, adalah supermarket yang menjual buah-buahan Asia ya. Kayak buah-buahan dari Filipin, dari Indonesia, dari Pakistan, India, Bangladesh, seperti itu. Di sini semuanya ada. Seperti contoh ya, durian, kelengkeng, manggis, rambutan. Biasanya di dalam supermarket ini ada. Hanya satu-satunya supermarket yang, supermarket di Arab, di Mekah, Madinah ya. Ini yang menjual buah-buahan kayak kelengkeng, namanya supermarket Luluk. Saya mau mencoba, saya mau masuk ke dalam ya. Saya masuk ke dalam. Sekarang saya mau masuk ke dalam, ke tempatnya buah-buahan ya. Namun sebelum saya menuju ke tempat buah-buahan, saya mau lihat-lihat dulu ini apa. Wow, kayaknya ada promo besar-besaran di supermarket sini. Ini handset nih. Oh, handset harganya 10 realan. Ada 10 real, ada 30. Wow, keren. Ini 10 real, 20 sampai 30. Ya, ini saudara, handset ya, dijual 10 realan di sini. Jadi kalau kalian cari handset, ya di supermarket ini lagi ada promo nih. Tapi ini adanya di perbatasan Kota Jeddah dan Mekah ya. Ini supermarket Luluk, saya ketepatan barusan dari Kota Jeddah dan mampir di supermarket Luluk ini. Ini apa aja nih, ini mixer nih. Mixer buat buah-buahan ya, buat jus. Harganya tuh 29 real. Ada yang 69 real. Murah kan? Ya, lumayan murah lah. Ini buat jus buah. Yang, ya buat jus buah bagus nih. Yang ini mixer ya. Wow, ini 79 real. Ya, kalau di kursuang kita, ini kurang lebih ya. 79 itu ya, kurang lebih sekitar 380 ribuan lah. 380 ribuan. Ya, mungkin hampir sama ya dengan di Indonesia ya. Ini apa nih? Oh, ini buat mixer daging dan bumbu nih. Ya, betul. Ah, harganya 65 real. Ah, di sini sepertinya banyak diskon, saudara. Ini 65 real. Ya, lumayan murah lah. Ini mixer 100, 199. Yang ini, hmm, ini apa nih? Oh, ini microwave. Harganya 249. Ini juga sama. Sama microwave ini. 229 ya. Coba di sebelahnya nih. Oh, ini juga ada yang lebih besar. Harganya 399. Jadi, kalau kita pergi ke sini ya. Jalan-jalan ke sini. Melihat alat-alat dapur. Waduh, pengennya dibeli semua. Apalagi ya, kita datangnya ke sini dengan bawa istri atau ibu-ibu. Waduh, melihat alat-alat dapur. Harganya murah. Pengen diborong semua. Dan ketepatan di sini sepertinya ada diskon nih, saudara. Ada diskon ya. Harganya murah-murah nih. Dan di sini, Masya Allah, supermarketnya besar banget. Oh, apa ini? Ini mente. Wow, mente harganya berapa ya? Mente. Harganya ini 20 real saja. Biasanya ini kalau di tempat-tempat lain 25 real nih. Di sini cuma 20 real. Saya pernah beli seperti ini 25 real. Tapi di sini cuma 20 real. Murah. Lumayan murah lah. Oke, saya akan jalan lagi ke depan ya. Karena masih banyak lagi, saudara ya. Di sini luas banget nih, supermarketnya. Ini apa aja nih? Ini mixer juga. Sama seperti tadi. Rp89 harganya. Yang ini Rp109. Ini Rp129. Wow. Ini kayaknya lebih bagus nih bahannya. Karena lebih mahal ya. Karena lebih mahal, bro. Oke, ini apalagi nih? Ini ada buah jus juga sih. Harganya Rp299. Oh, ini Rp39. Di sini harganya ada yang Rp99. Dan sebelahnya apa lagi nih? Wow, banyak banget, saudara nih. Kipas angin nih. Kipas angin ya. Ini apa juga? Keliatannya saya kemana nih? Kita akan jalan juga ke depan sana. Sambil melihat alat-alat dapur ya. Ini alat-alat dapur. Teflon gitu ya. Kayak teflon. Wow. Ini apa? Pristo ya. Ini buat Pristo. Buat Pristo di depan sana tuh. Ya, ini lah pening, pening, pening. Kalau kita bawa ibu-ibu ke sini pasti pening. Kalau bawa istri ke sini pasti pening. Pastinya pengennya diborong, diborong semuanya. Ya, maklum ya. Kalau memang beliau-beliau itu kalau kita wajarlah. Kalau bawa ibu-ibu ke sini tertarik. Karena beliau itu hobinya masak kan. Jangan sampai kalau yang laki nanti yang hobi ini. Kalau yang laki ya hobi masak. Ya, jadinya jadi chef nanti. Barang-barangnya ini saudara kebanyakan dari Turki yang bagus-bagus nih. Ini kayak Turki. Ini ceramik ini. Terbuat dari ceramik dari Turki. Memang sih harganya lebih mahal nih yang di sini. Yang dari Turki ini. Tapi kualitasnya bagus banget saudara. Bagus banget nih. Sangat bagus banget. Bagus banget. Ini juga nih kebanyakan dari Turki. Lah tuh. Ini malah diobral 30 realan nih. Sudah ada tutupnya seperti ini. Tapi bahannya kayaknya agak tipis tutupnya. Kurang menarik. Kurang menarik ya. Kurang bagus. Coba saya mau pindah lagi ke tempat yang lain. Karena di yang lain masih banyak lagi ya. Ini kan salmon. Salmon, salmon. Masya Allah kan salmon. Wow. Siapa yang hobi makan salmon? Ini kan salmon saudara. Jadi satuan begini. Ini harganya ya. Harganya kalau di sini. Ini salmon ini. Tergantung beratnya. Yang ini ini ada yang harga 30 real. Ada yang harga 25 real. Nih satu potongnya nih. Hmm. Kalau melihat dagingnya salmon menarik banget saudara. Apalagi yang hobi ikan ya. Tentunya pengen kalau melihat ikan salmon. Warna dagingnya fresh banget begini nih. Ini sudah dibumbuin nih. Oh lengkap banget di sini saudara. Ya semua di sini tuh ada. Coba di sebelahnya lagi ada apa nih. Wow. Ini kayaknya ada ikan-ikan kecil. Nih potongan ikan-ikan nih. Potongan ikan-ikan kecil semua tuh. Dan ini kepala salmon. Dijual segini saudara. Kepala salmon ini 9 real. 9 real. Ada yang 8 real ya. Tergantung beratnya juga. Ada ikan-ikan kecil. Ini kan ikan-ikan kecil biasanya yang kita makan ya. Ada kerang hijau. Nih kerang hijau saudara. Ini kerang dari Mesir biasanya dikirim ke sini. Selain daripada itu ada juga salmon. Dan di sebelah ini ada ikan asin. Oh ikan asin bro. Ikan asin, ikan asin. Ini adalah ikan asin nih. Ini teri kan di bawah ikan asin. Di bawah ini juga ada ikan teri. Biasanya yang makan ikan asin seperti ini orang Indonesia, Filipin dan juga ada orang Yaman ya. Dan ini adalah ayam potong. Jadi kalau di sini saudara ya ayamnya seperti ini semuanya. Jadi ada sebagian yang dipotong. Ada sebagian juga yang dijual satuan begini ya. Harganya mulai dari Rp22.000 sampai Rp35.000. Bahkan ada yang lebih mahal ya. Ini ada yang dijual paketan. Yang dijual paketan harganya ada Rp45.000. Ada Rp50.000. Seperti itu saudara nih. Dan ini dagingnya sapi dan unta. Ada juga kambing. Iga kambing yang di atas yang di bawah. Ini juga kambing ya. Kambing muda. Dan ini iga kambing juga. Wow kambingnya banyak banget. Karena di sini saudara ya kebanyakan orang Arab itu hobinya kalau daging itu kambing biasa. Kambing muda. Ini ada potongan sapi. Dan di sebelahnya. Wow ini ada ati bro. Ada kikil. Ini kikilnya kambing nih. Kikilnya kambing. Berapa nih? Wow 19 real. Ini 19 real. Kakinya isi dua. Dan ini adalah babat. Bersih banget ya babatnya ya. Diapain nih? Kok bisa bersih? Putih ginclong gini. Apa dikasih kelorok? Wow bersih bro. Ini babat nih. Babatnya sapi ini. Beli satu ah. Buat dimasak di rumah. Jadi masak babat nanti malam insya Allah. Ini apa lagi? Ini buah. Oh buah zaitun. Ini buah zaitun saudara ya. Kalau kalian berkat Omroh beli ya buat buah zaitun ini ya. Buat oleh-oleh kan. Karena buah zaitun ini banyak macamnya. Ini apa ya? Apa namanya? Kayak asam pokoknya ini. Makanannya orang Arab asam tadi tuh. Lemon tadi. Ini buah zaitun. Ada yang hitam. Banyak pilihannya buah zaitun saudara. Kalau kalian datang ke sini ya. Zaitun itu banyak pilihannya. Ada yang hitam. Ada yang hijau. Ada kadang yang coklat begitu. Wow keju ini keju turki mahal banget tuh. 42. Nih. Jadi sepanjang ini saudara ya. Supermarket ini. Menjual makanannya khas Arab. Makanannya orang Arab. Dan juga makanannya orang-orang yang. Orang-orang Filipin. Indonesia. Pakistan. India. Bangladesh. Seperti itu. Nih. Iya kan? Lihat tuh. Ini adalah apa namanya. jenis-jenisnya buah zaitun ya. Banyak banget kan ya. Ini di sini. Di depan ini. Semuanya tempatnya roti-roti. Dan saya akan maju ke depan ya. Ke tempatnya buah langsung. Ada buah yang sudah siap dimakan. Siap saji. Ini adalah buah semangka. Ada buah mangga. Ada juga buah campur itu. Dan ini adalah pizza. Kalau kalian hobi pizza. Tinggal beli yang jadi ini. Dan tinggal dibikin di rumah ya. Harganya 20 real nih. Pizzanya. Jadi pizza ini masih mentah. Kalau kita beli di sini. Enak juga dibawa ke rumah. Atau buat jalan-jalan ya. Ini makanannya Filipin kayaknya ini. Makanannya Filipin. Apa ini? Oh. Kayak apa ya? Kayak dodol nih. Ini semua saudara makanannya Filipin ya. Kayak dodol. Dodol garut. Wow. Ada sushi. Ada sushi ya. Makanan sushi. Makanannya orang-orang yang hobi. Ikan mentah. Jadi ini makanannya orang Jepang ya. Sushi saudara. Ini apa lagi nih? Wow. Ini semua jajanannya orang Filipin. Ini kayak kari gitu saudara. Kayak kari nih. Oh. Dan di sini semuanya adalah tempat kek ketempatan ya. Di sini. Di Arab Saudi ini baru saja beberapa hari kemarin. Ini merayakan hari jadi Arab Saudi. Jadi keknya masih numpuk nih. Jadi apa nih? Krim karamil ya. Iya kayaknya nih. Kita bisa pilih apa saja di sini saudara. Bermacam-macam kek. Ada makanannya orang Indonesia. Filipin. Ya bahkan. Ini ada keknya orang Jepang nih. Yang super lumer lembut banget nih. Harganya ini berapa nih. Coba lihat ya berapa. Oh ini harganya 30 real. Sekarang saya mau menuju ke tempat buah-buahan. Ini fresh. Masya Allah. Melihat hijau-hijau. Mata ini seger banget ya. Ini loh. Wow. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Harganya 1 kilonya 4 real 92 halala. Hampir 5 real 1 kilonya. Dan ada kiwi harganya 7 real 90 halala nih. Ini kiwi ya. Kiwi, kiwi, kiwi. Dan di sebelah ini. Oh ini dia buah-buahan yang aku suka. Ini dia. Lah ini adalah buah durian. Buah durian. Cuma di sini buah duriannya mahal saudara. Kelihatannya masih mentah nih. Kelihatannya masih mentah. Ini harganya 1 kilonya 98 real. Hampir 100 real. Belum matang. Belum matang. Ada durian tapi belum matang nih. Belum matang saudara. Oh. Juga masih mentah. Mentah ini. Semuanya mentah. Saya mau pindah ke sebelahnya ya. Jadi sebelum saya tinggalkan durian buah kesukaanku ini. Di sini ternyata ada juga buah naga saudara. Ini ada kelapa muda. Kelapa muda ini biasanya. Di ini ya kelapa muda ini biasanya dari Thailand ya. Dari Thailand. Dan mangganya juga ini mangga-mangga Thailand. Dan ini ada mangga dari India. Dan ada jambu kristal. Yang biasanya dikirim dari Thailand juga biasanya. Hmm. Ini apa? Srikaya ya. Wow ada rambutan loh. Wow rambutan. Cuma di sini buah-buahan kayak rambutan. Kayak manggis. Ini mahal saudara. Ini ya rambutan segini ini harganya 25 real nih. Yang manggisnya ini 20 real. Jadi lumayan mahal ya. Ada nangkah juga loh bos. Ini nangkah masih agak muda gitu. Ada kelengkeng. Wow ini kelengkeng. Dan ini ada salak ya. Oh salak Thailand nih. Salak Thailand. Dan di ini di sini ada kelengkeng bos. Kelengkengnya ini di sini agak mahal loh. Segini ini harganya 31 real. Lumayan mahal. Ada pepaya juga ternyata nih. Biasanya kalau pepaya itu dikirim dari India. Hmm cabainya. Waduh pedasnya. Melihat aja udah pedas. Ini adalah buah-buahan yang aku suka. Yaitu avokado. Jadi ada avokado ya. Avokado ini dikirim biasanya juga dari Thailand. Dari Indonesia. Ada tapi gak banyak. Dan ini ada buah kiwi. Ada buah jeruk nipis. Dan juga ada apel ya. Lengkap pokoknya kalau di sini saudara ya. Karena memang supermarketnya besar di sini tuh. Hmm. Ini cool. Kalau kata orang Surabaya. Ada gubis. Di sebelahnya ada apa ini? Wow. Ada terong saudara. Ada. Apa ini? Bukan terong ya. Maaf. Ternyata bukan terong. Jeruk nipis. Ada apel ya. Ada kiwi. Ada buah delima. Ada mangga nih. Wow. Mangganya. Segar-segar. Wow. Pisang bro. Pisang. 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 Di depan sana itu ada yang asam-asam. Yang suka asam-asam. Jeruk. Ya. Ini jeruk nipis. Ada juga jeruk lemon nih. Loh. Geruk asam-asam nih. Di sebelahnya ini apa nih? Ada apel ya. Ada apel dan sebelahnya juga. Hmm. Buah apa ini? Banyak banget pokoknya. Banyak banget. Fresh-fresh. Segar-segar. Wow. Ini buah-buahan ya. Yang dijual di supermarket ini. Pada intinya supermarket ini menjual buah-buahan yang sangat lengkap sekali di sini saudara. Ternyata ada duku juga di sini. Wow. Tapi mahal harganya dukunya nih. 25 real cuma segini. Dan ada buah belimbing. Selain daripada itu. Oh. Ada belimbing. Ada juga apa nih? Oh. Ini kayak apa ya? Kayak buah sabu ya. Apa ya? Lupa saya namanya nih. Apa namanya nih? Sampai gak tahu namanya pokoknya. Lengkap di sini saudara. Lengkap. Kalau cari buah-buahan di sini itu lengkap ya. Di sini bermacam-macam cabai. Ada cabai jehenam nih. Ini kata orang Arab cabai jehenam. Karena pedesnya. Wow. Pokoknya satu aja pedes banget itu. Makanya dijuluki cabai jehenam. Ada singkong. Ada ubi jalar ya. Ubi jalar sama singkong nih. Ini biasanya dikirim dari Indonesia. Kalau singkongnya itu. Ada kunyit. Wow. Ini ternyata ya rempah-rempah di sini nih. Oke saudara. Itulah vlog saya dari kota Jeddah. Tepatnya di salah satu mall yang super lengkap ya. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur kalian semua. Kurang lebihnya dari saya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.